Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gicamp oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal aplikasi Gcam yang cocok untuk perangkat Redmi 10 5G jadi sekaligus juga disini saya membagikan confignya ya teman-teman jadi config ini cukup bagus kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari dan seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Gcam dan juga confignya simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak tinggalin info melalui lainnya tentunya dari channel inspektor Gcam oke teman-teman jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Gcam dan juga confignya caranya kalian masuk ke deskripsi video ini nah sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini silahkan kalian like video ini kemudian kalian subscribe juga channel ini agar kedepannya channel ini lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat lain ke kalian semua oke setelah itu kalian langsung masuk ke deskripsi video nah di deskripsi video ini nanti kalian akan lihat disini ada dua link yang pertama disini ada link Gcam yang kedua ada link config ya teman-teman jadi silahkan kalian download file confignya terlebih dahulu dan disini untuk linknya kalian download melalui mediafire ya teman-teman langsung diarahkan ke mediafire jadi disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Gcam caranya kita klik aja link Gcam link yang pertama ini setelah itu kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Gcam nah disini kalian nanti akan lihat ada banyak sekali link Gcam jadi disini untuk versi Gcamnya masih sama yang berbeda disini hanya kodenya saja ya teman-teman jadi disini saya merekomendasikan kalian download yang versi nomor 2 dan juga yang nomor 3 ini kalian pilih salah satunya oke jadi disini kita akan melalui versi ING ini ya teman-teman yang nomor 3 langsung aja kita klik seperti ini oke setelah itu disini langsung aja kita unduh jika nanti terjadi iklan saat kalian klik link Gcamnya kalian bisa kembali dulu kemudian kalian klik lagi link Gcamnya ya teman-teman oke dan ini untuk proses downloadnya sedang berjalan silahkan tunggu sampai proses downloadnya selesai jangan lupa juga download file confignya tadi tunggu sampai semua proses downloadnya selesai oke teman-teman dan disini untuk file Gcamnya udah berhasil kita download langsung aja disini kita install untuk aplikasi Gcamnya kita klik seperti ini langsung aja disini kita install jadi disini kita tinggal tunggu aja proses pemasangan aplikasi Gcamnya selesai oke dan disini untuk aplikasi Gcamnya udah berhasil kita pasang teman-teman langsung kita buka aja untuk aplikasi Gcamnya nah jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gcam untuk tampilan awalnya akan seperti ini maka disini klik izinkan, izinkan sampai selesai nah jika udah terbuka seperti ini teman-teman artinya disini Gcam udah berhasil kita install dan sebenarnya ini udah bisa kita gunakan namun masih ada yang kurang teman-teman config yang udah kalian download tadi tentunya harus kalian pasang supaya hasil foto bagus di siang hari dan juga di malam hari cara pemasangan confignya cukup mudah kalian pergi ke menu setelan aplikasi Gcamnya kalian klik icon yang ada di bagian atas tengah ini setelah itu kalian klik lagi yang icon gear ini kemudian teman-teman kalian pilih opsi yang pertama ini yaitu opsi config kemudian kalian pilih lagi opsi nomor 2 kalian klik aja seperti ini setelah kalian klik opsi nomor 2 kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian tinggal kalian cari aja file config yang udah kalian download tadi ya teman-teman berhubung karena disini saya udah memindahkan file confignya di folder dokumen jadi kita tinggal masuk ke folder dokumen kemudian kita pilih file confignya nah untuk file confignya ini yaitu config panorama color bsg ya teman-teman langsung aja kita klik seperti ini maka secara otomatis file config akan terpasang dan tampilannya akan berubah seperti ini ya teman-teman artinya disini Gcamnya udah siap untuk kita gunakan jadi untuk config dan Gcam ini juga udah support semua lensa lensa utama, lensa ultrawide dan juga lensa makro jadi untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi hasilnya cukup bagus di siang hari dan juga di malam hari oke selamat mencoba teman-teman semoga berhasil dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector Gcam terima kasih telah menonton